Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPM, PKH, dan PPNT Yang sampai saat ini Masih sabar menunggu pencairan bantuan PKH tahap ke-5 Maupun PPNT alokasi bulan September dan Oktober Bagi para KPM, PKH, dan PPNT Yang merasa belum cair Ini diharapkan untuk bersiap Besok saya doakan Semoga uang bantuan PKH tahap ke-5 Maupun PPNT September dan Oktober anda Semoga akan segera menyusul cair Semoga mulai besok Kartu KKS Merah Putih anda Sudah ada kejutan Ada saldo bantuan yang masuk Para KPM saya himpau Untuk jangan terburu-buru dulu Untuk mengecek ke ATM Sebaiknya menunggu informasi pencairan Dari pendamping masing-masing Saya ucapkan selamat terlebih dahulu Bagi anda KPM, PKH, dan PPNT Yang sudah cair bantuannya Pada hari ini Cairnya melimpah sesuai komponen Segera manfaatkan uang bantuan Dengan sebaik mungkin Dan uang, PKH, dan PPNT Jangan sampai digunakan Untuk membeli rokok Maupun untuk membeli Barang-barang yang bukan kebutuhan pokok Seperti kosmetik, pulsa Maupun barang-barang Yang tidak bermanfaat lainnya Dan bagi anda KPM, PKH, dan PPNT Yang sampai saat ini Belum cair Harap bisa bersabar Karena proses pencairannya Ini dicairkan secara bertahap Tidak bisa cair serentak Proses pencairannya Akan ada beberapa termin pencairan Dan akan ada juga nanti KPM, PKH, dan PPNT Yang cairnya belakangan Kategori KPM, PKH, dan PPNT Yang cairnya belakangan Ini adalah khusus bagi KPM Yang namanya sudah masuk Namanya akan masuk Di dalam SP2D Surat cair PKH tahap kelima Maupun PPNT Di termin terakhir Dan di prediksi Proses pencairan KPM yang akan cair belakangan Itu akan dicairkan Di akhir bulan Oktober Tahun 2024 Prediksinya Saya doakan semoga Anda Tidak termasuk KPM yang akan cair belakangan Karena menunggunya Ini pasti akan sangat lama Dan berikut Informasi terbaru Yang harus diketahui Bagi KPM, PKH, dan PPNT Terkait kabar terbaru Sudah sampai sejauh mana Pencairan PKH tahap kelima Maupun PPNT September dan Oktober Dicairkan Dan kira-kira Besok daerah-daerahnya Mana saja Yang terpantau Akan lanjut Mulai dicairkan Oleh Bank Himbara Semoga daerah Anda Termasuk Simak video ini Hingga selesai Supaya tidak menimbulkan Gagal paham Informasi yang pertama Para KPM, PKH, dan PPNT Saya himbau Terlebih dahulu Ketika pencairan Di kartu KKS Merah putih besok Dipastikan Kartu KKS Wajib dipegang Sendiri-sendiri Oleh KPM, PKH, dan PPNT Disimpan sendiri Kartu KKS-nya Jika KPM Kartu KKS Dipegang oleh pendamping Ataupun oleh orang lain Harap segera diambil Kartu KKS-nya Ini mengantisipasi Terjadinya Potongan-potongan Yang tidak jelas Atau Pungutan liar Dan hal ini Merugikan Si penerima Manfaat PKH, dan PPNT Supaya Bantuan Bisa tepat Sasaran Dan tidak Disalahgunakan Kemudian Himbauan yang kedua Dipastikan KPM, PKH, dan PPNT Pada saat Pencairan Besok Dipastikan Para KPM Ini menerima Bantuan PKH Tahap 5 Dan PPNT Secara utuh Tidak ada Potongan-potongan Dan KPM, PKH, dan PPNT Ini harus Mandiri Mengambil Uang bantuan Sendiri Supaya Tidak ada Potongan-potongan Yang merugikan Si penerima Manfaat PKH, dan PPNT Mari kita Sama-sama doakan Bagi KPM Yang belum Cair Semoga Mulai Besok Di daerah Anda Uang PKH Tahap 5 Maupun PPNT September Dan Oktober 400 ribu Semoga Di daerah Anda Sudah Mulai Banyak KPM Yang akan Menerima Bantuan Yang saat Ini Sedang Dinantikan Kemudian Untuk Besok Proses Pencairan PKH Tahap 5 Maupun PPNT September Dan Oktober Ini terpantau Masih akan Dicairkan Khusus Bagi Para KPM Yang sudah Masuk Di dalam Data Bayar SP2D Ini Siap-siap Besok Proses Pencairannya Masih Akan Tetap Dilanjut Dicairkan Bertahap Di Berbagai Daerah Di Wilayah Satu Wilayah Dua Maupun Di Wilayah Tiga Khusus KPM Yang sudah Masuk Namanya Di Dalam Data Bayar SP2D Saya Kembali Doakan Semoga Mulai Besok Di Daerah Anda Akan Segera Menyusul Cair Amin Semoga Ini Bermanfaat Sampai Ketemu Di Berita Lainnya